Klub Atletico de Madrid atau biasa kita sebut Atletico Madrid. Setuju kah kalian kalau klub asal ibu kota Spanyol ini dianggap sebagai gudangnya striker tajam? Nama-nama besar seperti Christian Bubufieri, Diego Forlan hingga Fernando Torres pernah berlabuh di klub berjerse putih merah ini. Balik lagi di G-Sport. Sebelum kita mulai, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, satu jukah kalian kalau Atletico Madrid dianggap sebagai gudangnya striker tajam? Mari kita bahas siapa nama-nama besar yang pernah bermain di sini. Yang pertama ada Christian Bubufieri. Meski hanya tampil satu musim, Fieri dinilai sangat produktif di Atletico Madrid. Dari 24 pertandingan La Liga yang ia mainkan, Fieri berhasil mencetak 24 gol pada musim 1997-1998. Fieri yang didatangkan dari Juventus. Menilai 10 juta euro ini akhirnya meninggalkan Atletico Madrid dan bergabung dengan Lazio. Dengan biaya 25 juta euro. Yang artinya, saat itu Atletico Madrid untung 15 juta euro untuk penjualan striker asal Italia tersebut. Ada Fernando Torres. Torres sendiri bisa dibilang sebagai pemain paling dicintai oleh fans Atletico Madrid. Lulusan dari Akademi Muda Atletico Madrid ini, Fernando Torres akhirnya bergabung dengan klub senior di umur 18 tahun. Sangat mengesankan. Di musim pertamanya, Torres berhasil mencetak 13 gol dalam 29 laga saat itu. Dan, saking membanggakannya, Torres diberi tanggung jawab sebagai kapten meski usianya baru 19 tahun. Sayangnya, janji setia El Nino patah di tahun 2007. Saat itu, Liverpool meminang Torres dari Atletico Madrid dengan harga 37 juta euro. Selanjutnya, ada Sergio Cun Aguero dan Diego Forlan. Aguero datang lebih dulu di tahun 2006. Dari independente senilai 23 juta pounds. Sedangkan Forlan datang di tahun 2007 sebagai pengganti Fernando Torres. Duet keduanya dinilai sebagai kolaborasi dua striker yang menyeramkan kala itu. Musim terbaik mereka adalah pada 2009-2010. Atletico Madrid berhasil mengunci kelar Liga Eropa dengan dua gol dari Diego Forlan melawan Fulham. Kedua striker tajam tersebut meninggalkan Atletico Madrid di tahun 2011 secara bersamaan. Sergio jadi milik Manchester City dengan biaya transfer 45 juta euro. Sedangkan Diego Forlan pindah ke Italia bersama Internasional de Milan dengan kontrak dua tahun. Sepeninggal Alguero dan Forlan Atletico mendatangkan striker asal Colombia, Radamel Falcao dengan nilai transfer 40 juta pounds. Atau jadi rekor dalam pembelian pemain Atletico kala itu. Hasilnya, di musim pertamanya Falcao mengantar Atletico Madrid jadi juara Liga Eropa kedua kalinya. Sepanjang 68 pertandingan yang dimainkan, Falcao berhasil mencetak 52 gol selain Liga Eropa bersama Falcao. Atletico Madrid raih gelar pertama Copa del Rey dengan mengalahkan Real Madrid di laga final. Di tahun kedua, Falcao harus meninggalkan Atletico Madrid menuju AS Monaco dengan bandrol 60 juta euro. Satu lagi striker tajam yang pernah bermain untuk Atletico Madrid, yaitu si bengal Diego Costa. Dikenal keras dan temperamen, Diego Costa tetap jadi striker tajam bagi Atletico Madrid. Moment terbaiknya datang ketika musim 2013-2014. Saat itu, Atletico bersama Diego Costa berhasil meraih gelar juara La Liga Spanyol dan menjadi finalis Liga Champion. Sempat bergabung bersama Chelsea di tahun 2014, Diego Costa kembali memperkuat Los Colconeros pada 1 Januari 2018. Sayangnya, Diego Costa dan Atletico Madrid sepakat mengakhiri kontrak lebih awal pada Desember 2020 dengan alasan personal. Yang terakhir, ada Luis Suarez. Terbuang dari Barcelona, El Pistolero seolah membuktikan tajinya di Atletico Madrid. Meski sudah tak mudah lagi, Suarez sudah mencetak 19 gol hingga pertandingan ke-28 bersama Atletico Madrid musim ini. Hal tersebut membuatnya berada di peringkat kedua top scorer La Liga di bawah Lionel Messi. Dan hingga pertandingan ke-28 juga, Atletico Madrid masih memucaki klasmen La Liga dengan poin 66. Selisih 4 poin di atas Barcelona. Nah, pantaskah Atletico Madrid dianggap sebagai klub dengan gudangnya striker tajam? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih telah menonton!